Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 12 Oktober 2023. Syahrul Yassin Limpo tampak datang dengan menaiki mobil SUV berwarna hitam sekiranya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ia digiring menuju ke gedung merah putih KPK dengan tangan yang diborgol. Hanya saja, borgol tersebut tampak tertutupi oleh lengan jaket kulitnya yang berwarna hitam. Saat Syahrul Yassin Limpo menaiki tangga gedung merah putih, berulah borgol yang melingkar di kedua tangannya terlihat dan tertangkap kamera. Selama turun dari mobil dan masuk ke gedung KPK, Syahrul Yassin Limpo terlihat menunduk dan tidak mengucapkan satu patah katapun. Ia pun langsung masuk dengan pengawalan polisi untuk segera menjalani pemeriksaan. Penangkapan Syahrul Yassin Limpo dilakukan sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Pemerasan yang dilakukan terhadap pejabat Eselon I dan II membuat Syahrul Yassin Limpo menikmati uang sebanyak 13,9 miliar rupiah.